Halo guys, how's life? Great, excellent, yeay, alright. Pernahkah kalian merasa tersinggung atas ucapan atau tindakan orang lain? Lalu, apa sih bahasa Inggrisnya tersinggung? Well, let's check this out. So, teman-teman, bahasa Inggrisnya tersinggung adalah take it personally. Take it personally merupakan sebuah ekspresi yang bisa kita gunakan ketika kita merasa tersinggung atau merasa sedih karena ucapan atau tindakan orang lain. For example, don't take it personally, so it's good to everyone. I try not to take it personally if my friends don't respond my message. Selain itu, take it personally juga bisa kita gunakan untuk menyatakan sebuah opini atau penolakan. For example, don't take it personally, but I'm not interested in relationship right now. Well, thank you for watching The Last I Say Mr. Bob. Super seru! Terima kasih telah menonton!